Intro Hi everyone, good morning, how's life? Great, excellent, yay! Welcome back to our channel Mr. Bob Kampung Inggris So buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol di bawah, subscribe dan aktifkan notifikasinya Jadi teman-teman bisa selalu update dengan info dan tips menarik dari Mr. Bob Kampung Inggris Well, hari ini kita akan bahas soal jenis tufel apa sih yang kita butuhkan kalau kita mau daftar kerja atau beasiswa As we know that tufel punya 3 jenis, ada CBT, IBT, dan PBT Yang pertama, tufel CBT atau Computer Based Test Jenis tufel ini berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi Namun tufel ini jarang memang digunakan guys Yang kedua adalah tufel IBT atau Internet Based Test Jenis tes tufel berbasis internet ini adalah keluaran terbaru dari EPS pada tahun 2005 Dengan range nilai terendah adalah 0 dan tertinggi adalah 120 Nah, tufel ini memiliki jangkauan penggunaan yang lebih luas dibandingkan dengan tufel yang lain yakni berskala internasional Nah, range minimal score untuk tufel IBT untuk mendaftar kerja atau scholarship adalah 61-80 Meskipun jangkauan penggunaannya adalah secara internasional, namun skill yang diujikan ada 4 yaitu yang lebih kompleks Ada reading, listening, speaking, dan writing Yang ketiga adalah tufel PBT atau ITP PBT atau yang kita kenal dengan Paper Based Test adalah tipe awal dari jenis tes tufel berbasis paper yang diadakan oleh ETS Dan pada saat itu penggunaannya berskala internasional Hingga pada tahun 1999, ETS menyatakan bahwasannya tufel PBT hanya berlaku secara skala lokal saja Hingga muncullah branding yang bernama tufel ITP atau yang sering kita kenal dengan Institutional Testing Program Dimana lembaga yang sudah menjalin kerjasama dengan ETS boleh menyelenggarakan tes tufel ITP Meskipun penggunaannya berskala lokal, tapi tufel ITP masih sangat berguna buat kita para scholarship hunter untuk mendaftar beasiswa Contohnya beasiswa AS, Australia Award Scholarship dari pemerintah Australia Beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia Beasiswa CGS dari pemerintah Cina Atau Korean Government Scholarship Atau bahkan Turkey Bachelory dari pemerintah Turki Jadi sebenarnya masih banyak beasiswa-beasiswa yang available Untuk kita bisa enroll dengan tufel ITP guys Nah buat teman-teman nih yang lagi cari kerja Seperti yang kita tahu beberapa bulan yang lalu Rekrutmen CPNS, BUMN, bahkan UDP dari bank-bank ternama Menjadikan tufel ITP sebagai salah satu syarat dokumen pendukung Bahkan wajib Banyak sekali bukan manfaat dari tufel ITP guys Jadi sebelum teman-teman lulus S1 Atau yang sedang jadi mahasiswa Atau bahkan yang lagi cari kerja nih Masih banyak waktu teman-teman untuk menggali dan belajar tufel Sehingga mendapatkan skor yang diinginkan Oke so guys that's all for today Thank you for watching I'm Annie and Mr. Ball Super seru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!